Kampung Pabangpun, sebuah kampung kecil di kawasan Kaki Gunung Halimun, Bogor, Jawa Barat. Sepintas, kampung berperlindung 150 kepala keluarga ini terlihat seperti kampung-kampung lain pada umumnya. Tapi di kampung inilah, tersimpan kekayaan alam yang melimpah. Kampung ini menyimpan limpahan logam mulia. Kekayaan alam ini membuat banyak warga di kampung Pabangpun berprofesi sebagai penambang emas tradisional. Dalam bahasa setempat, penambang emas tradisional biasa disebut dengan istilah gurandil. Kampung Pabangpun, sebuah kampung yang berada di kaki Pegunungan Halimun, Bogor, Jawa Barat ini kaya akan seberdaya alam terutama emas. Sebagian besar masyarakat di sini hidup sebagai penambang emas secara liar. Namun larangan pemerintah akan tambang ilegal membuat mereka terancam kehilangan mata pencahariannya. Bagaimana kehidupan masyarakat di kampung ini? Selamat datang di Indonesia. Gurandil sebenarnya merupakan sebuah profesi ilegal. Selain berbahaya, gurandil dimilai menyalahi undang-undang yang mengatur bumi, air, dan sumber kekayaan alam dikuasai oleh negara. Tapi apa daya? Minimnya lahan persawahan dan lapangan pekerjaan membuat warga di kampung Pabangpun tidak memiliki mata pencaharian lain untuk mencukupi kebutuhannya. Mereka pun akhirnya mengambil resiko, menggali, dan membuka lubang-lubang galian emas. Selain menghidupi keluarga, Hasil perolehan emas juga mereka gunakan untuk membangun sarana umum desa seperti jalan, masjid, hingga pesantren. Jadi semua pembangunan jalan di sini hampir semuanya suadaya masyarakat? Suadaya masyarakat ya, yang sudah diaspah, ya dari Bokor sampai Pabangpun itu juga jumlah sekian ratus meter itu ya. Itu hampir hasil-hasilnya mereka, bekerja keras, penampang emas. Boleh kita lihat ke tempat galiannya, Pak? Boleh, Pak. Pekerjaan menantang maut di dalam perut bumi telah mereka jalani sejak belasan tahun lalu. Para penambang turun ratusan meter ke dalam perut bumi tanpa pengaman apapun. Minimnya udara dan bahaya tanah longsor menjadi ancaman utama. Para penambang berkomunikasi dengan penambang lainnya di dalam lubang menggunakan selang air bekas. Waktu menambang emas yang mencapai dalam banjang, tentu membuat para gurandil di dalam lubang membutuhkan pasokan, makanan, dan minuman. Ini apa ini, Pak? Buat apa ini? Ini buat ngomong yang dari salam luar. Kalau bisa ada di luar. Ya, ngomongnya dari situ. Ya, apa ini tuh dari dalam, Pak? Ini kan jalan angin, jalan angin. Kalau misalkan ada lagu, ditepuk soalnya. Oh, ditepuk? Di bawah yang tepuk? Iya. Ini kegitirannya dari mana? Ada yang tepuk soalnya yang ngomong, baru kita ambil. Baru kita ngomong, kita dapat, kita makan, kita rombol air. Oh, sepertinya mereka lama banget ya? Iya, usahaan. Terus ini tadi yang di bawah kita apa? Kita makan. Kita makan? Kita masuk kok. Terus, kita makan lagi. Pak? Mau apa? Makan. Oke, sekirin di atas ya. Setelah mengirim makanan, kini saatnya saya mengikuti hujan mencari urat batu emas. Lubang sangat kecil ini, rupanya tempat hujan mencari urat emas. Dengan sangat hati-hati, kami melewati setapak demi setapak jalan di dalam gua kecil ini. Untuk membuat lubang galian ini memakan waktu hingga satu tahun. Sebenarnya kita udah jalan sekitar berapa meter ini, Pak? Ada kali 20 meter. Iya, karena kita 20 meter. 20 meter. Aduh, bisa dibayangin, sedikit pengap banget. Ini lebarnya cuma sekitar, sekitar tiga tinggal. Tiga tinggal di tangan saya. Minimnya udara di dalam lubang membuat kami sesak nafas. Di samping minimnya masukan oksigen, bahaya tanah longsor juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi saya. Lubang galian semacam ini tentu saja pernah memakan korban. Dalam setahun, lebih dari lima orang meninggal dunia, tiba-tiba tertimbun tanah longsor atau kehabisan oksigen di dalam tanah. Pak, di bahagian ini kan, ini bawahnya nanti akan jauhnya, Pak. Setelah satu jam di dalam, saya sudah merasa sesak. Kami pun keluar dengan membawa sekarung urat batu emas. Sesampai di atas, saya dan Ujang membuka karung. Hasil jeripaya di dalam lubang. Batu-batu ini pun dipilah. Dipisahkan antara batu yang mengandung pikir emas dan yang tidak. Emang bedanya apa sih, Pak? Dari batu biasa sama yang mengandung pas? Banyak yang ini. Batu ini ada yang bukit-bukit, putem. Yang ini, yang ini-bukitnya di luang. Jadi yang abu-abunya buang? Bukan. Ini bukan semuanya, Pak. Bukan semuanya. Ini ada bukit sendiri. Ini punya gambil. Ini punya gambil. Baik, bisa dikasih, bisa dikasih, Pak. Karandil bisa menerpatkan jasa ojek untuk membawa batuan mereka ke tempat pengelabangan batu. Tapi, karena hasil galian kali ini hanya setengah karung saja, Ujang memilih tinggal di dalam lubang untuk melanjutkan proses menambang. Saya yang akan mengatakan batuan ini ke tempat pengelabangan batu menggunakan ojek. Jasa ojek ternyata hanya sampai di pinggir jalan saja. Untuk menuju tempat pengelabangan, saya harus menumpang mobil angkutan barang. Ternyata, banyak juga kurandil dari lubang tambang lain yang menumpang di mobil angkutan ini. Pak, tiap hari naik angkutan seperti ini, Pak? Iya, tapi suka dipalangkin. Tidak, kadang-kadang jadi, Pak, ini jadi repot kalau dicara begitu. Oh, jadi jalan dipalangkin? Iya, namanya kan orang miskin, Pak. Kalau benar-benar kita kalau digituin aja, kan gak tahu, gitulah. Yang malakit siapa, Pak? Iya, kadang-kadang ya tugas juga. Ada juga, gitu. Ada yang orang-orang liar juga, Pak. Ada yang orang-orang liar.